Lo, ga, suara! Suara, suara! Lo, ga, suara! Suara, suara! Selamat datang di Lekas Suara Live, kanal dokumentasi musik lokal. Hari ini Jum'at Pond 9 Mar 2018, dan tamu kita hari ini adalah Batch Chamber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Ini romansa jarak jauh, terus write tuh tentang emosi gitu-gitu sih sebenernya. Berarti cenderung lebih gelap ya di album ini? Ya lumayan sih kayaknya gak ada positif-positifnya. Oke bisa lanjut ke lagu kedua. Terima kasih telah menonton! 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 Logo baru ini nanti jangan-jangan tiba-tiba kan Beach Fossils besok main disini. Tapi jangan dikasih tau mereka juga tuh. Oh iya nih. Asli mereka cari tau tapi. Padahal. Gak tau soalnya mereka. Tapi kalian berarti pengen beli gak sih kalau versi fisiknya si Beach Fossils gitu? Pengen penasaran jangan-jangan di dalam gambarnya kelopak bunga juga tuh? Bahaya juga nih Smith. Gak kepikiran ya? Iya juga. Terus kalau kalian kan kalau gak salah kan emang terbentuk dan emang ketemu di kampus desain tuh. Kalau porsi saat ngejarin artwork tuh seperti apa sih? Apakah semua disikat sama rata atau dibagi-bagi gitu? Ya ada yang bagi-bagi sih sebenernya kebanyakan gitu kecuali yang geografi ini. Jadi kalau ya emang kita pada dasarnya ini anak desain semua. Kita juga waktu ketemu gara-gara kita partisipan di pameran yang sama. Itu belum ada kayak ide-ide mau bikin band. Tapi ternyata klop dan cocok terus ternyata sama-sama suka musik ya udah gitu bikin band. Dan dari situ karena mungkin kita sama-sama punya ketertarikan di bidang visual juga. Yaudah itu jadi permainan kedua kita lah selain musik ya. Kayak medium yang kita mainkan saat kita rilis kayak di Prenial EP. Itu gue berkolaborasi sama Smita kurang lebih untuk artworknya. Jadi Smita gambarnya kan itu kita tahu dari pameran itu gambar Smita wah lucu juga ya. Akhirnya udah Smith gambar terus gue yang layout, gue yang ngedesain segala macam. Yang kemudian diikutin It's for Sales. Iya. Terus berikutnya ada Portside ya. Portside itu juga di by chamber semua artworknya. Waktu itu kayak gue ada ide yaudah kita bikin aja dari foto. Terus kita campur-campur pakai apa sih pakai brush cat segala macam gitu lah pokoknya. Terus waktu itu foto kakeknya Abi ya. Kakeknya Abi di Hawaii. Cukup absurd sih gitu. Udah foto yaudah bawa akhirnya dibawa. Karena judulnya juga Portside kayak gitu kayak di pinggir pantai gitu ya dibawa. Terus satu hari kita kumpul untuk udah kita ada chat segala macam. Kita bikin di atas Mika terus kita scan-scan langsung jadiin malam itu juga gitu. Oke. Dan gak cuma itu doang sih waktu kita bikin artwork buat ride ya kan. Artwork buat ride ngumpul di satu rumah ya deh lu bikin sekuensnya lu bikin gambarnya lu bikin tipografinya. Itu lumayan sering terjadi kayak gitu. Kita juga pernah bikin zine, pernah bikin special merchandise di gudang Sarina. Tapi untuk yang geografi sih, udah daripada sibuk kerja jadi udah gue tackle aja. Oke gitu. Terus tapi kalau geografi kenapa sih kayak akhirnya pakai warna-warna Ci yang agak-agak rasta nih kenapa nih. Yauman. Kenapa ya? Kenapa enggak Ci? Kenapa enggak Ci? Ya. Kenapa? Apa ya? Waktu denger album geografi sebenernya kan yang muncul di otak walaupun kita main musik yang basisnya dream pop dan shoegaze dan indie pop kayak indie rock kayak gitu. Cuma yang justru kesan yang nyampe ke gue tuh enggak lagi-lagi feel-feel yang biasa di deliver band-band indie pop atau dream pop gitu. Justru ini kayaknya ada sesuatu yang cahdas banget. Terus ada sesuatu yang pelan banget. Terus ada yang reggae. Ada yang reggae? Enggak ada yang reggae sebenernya. Tapi kayak warna-warnanya tuh cukup kuat di beberapa lagu dan itu enggak lagi-lagi warna cantik menurut gue ya. Oke. Kayak geografi gitu kan. Enggak ada lagu-lagu geografi itu kayak gitu buatnya. Oke. Ya udah akhirnya coba aja gue coba pakai warna hijau, merah, crimson kayak gitu. Yang dua-duanya sebenernya lumayan kontras dan ternyata lucu juga ya udah lanjutin aja. Terus jadilah. Terus tapi kalau kalian sendiri selain Rata nih, ada yang bete enggak kalau gue punya desain terus sama Rata ditolak gitu ada sempet gitu-gitu enggak? Kayak ih Rata so asyik juga sih. Itu gue yang sering ditolakin. Enggak, enggak. Kayaknya... Kayaknya jarang. Kayaknya belum pernah ya? Belum pernah lah. Paling kita biasanya sih prosesnya tuh Rata nge-pitch ide. Eh sorry, Rata nge-pitch ide apa gitu. Misalnya gue pengen desain kayak gini. Terus mungkin kalau kita... Paling, ya biasanya kita diskusi sih kayaknya bagusan gini deh Rath. Palingan dia kalau misalnya enggak terlalu bagus dia bilang kayaknya enggak deh. Ya udah tapi gitu aja enggak pernah. Kita kayak, Rath gue bawa desain nih terus dia enggak gitu. Enggak pernah, enggak pernah kayak gitu. Tapi berarti pas si Rata purpose pakai warna-warna yang agak-agak beda ini lo, Kalian berarti langsung, oh oke atau kayak anjing apaan Rath nih warnanya aneh banget. Enggak sih. Gue selalu sih oke semua sih ya. Oke semua. Oke semua. Kita cukup kompak bilang ini tuh bagus. Oke. Terus kalau secara band nih ya. Kan kalau kita lihat gitu kalau orang publik lihat lah intinya. Kalau kesannya tuh band B Chamber tuh identik banget sama Rata gitu. Kayak frontman banget lah intinya. Kayak Ahmad Dhani nya di B Chamber gitu. Oh. Sebenarnya kalau B Chamber tuh ada apa kayak agak Rata tuh otoritar enggak sih sebenarnya di band ini? Wow. Asik. Kita mulai jawab nih. Enggak sih. Enggak sih. Gak sih. Gak sih. Gak sih. Gak sih. Gak sih. Gak sih. Oh ya udah gak apa-apa. Oh oke. Jadi kalian menerima-menerima aja gitu. Iya. Ya gitu sih. Kalau secara lagu sebenarnya kalau bikin lagu gitu prosesnya sama kayak bikin desain gitu. Atau ada satu orang yang bikin rips segala macem gitu gak? Kalau lagu prosesnya. Dari Ariel bedanya. Dari Ariel. Dari Ariel. Bikin cek tak. Ya pokoknya itu lumayan random sih sebenarnya. Jadi. Beberapa kali ada ya. Ya gue bawa materi atau ya Abi bawa materi tuh suka gak. Gak serg gitu kayak diolahnya. Gak cocok menurut kita. Tapi. Jadi proses kita tuh biasanya kita jamming. Jamming asalnya. Misalnya bisa dari Abi. Bisa dari Smita. Bisa dari Ariel. Dan ya udah pas satu-satu masuk. Ya udah ini baru cocok. Biasanya kalau ada jamming yang paling enak. Abisanya kita rekam. Jamming yang paling enak. Baru kita compose di lagu. Anehnya gitu kalau ada yang bawa sendiri-sendiri dari rumah. Biasanya gak. Jelek. Kurang cocok ya. Tapi kalau kita bikin bareng. Lumayan gitu. Bisa dilanjutin lah. Oke sip. Boleh dilanjutin ke lagu berikutnya. Thank you. Bisa. Bangu. Oya. Terima kasih telah menonton! 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 apa gitu dive kayak apa gitu ini. Selahkan dibuka lagi. Ini buka-bukaan lagi ya. Gak apa-apa. Jadi waktu itu kita lagi stuck. Oke. Terus gue main kayak, biasanya kalau stuck, ya ini gak ada suara. Pokoknya ding-ding-deh ding-ding-deh ding-deh ding. Terus kayak main terus coba gue hilangin ding-dehnya. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ya coba sweet, mainin sweet. Terus akhirnya jadi lagu Dezole. Ah, oke. Sama prosesnya. Ya udah, kalau gitu kan gak boleh sakit hati sama Beach Fossils lah. Sama aja gitu. Bener-bener. Ya, tapi still like an artist. Still like an artist. Gak, tapi dulu kalian juga sempat awal-awal, kalau gak salah gue sempat inget tuh, dulu sempat buat lagu ini Potrat ya di cover. Oh iya. Gimana, Rizmet? Iya. Itu emang ada kenapa misal lagu itu pas. Itu menarik banget, karena menurut gue lagu itu salah satu ya menunjukkan bahwa Oh, Bacembel ini sebenernya menarik nih punya potensi-potensi seperti ini. Karaoke kan lagi karaoke? Lalu kita lagi karaoke. Kita lagi karaoke. Oh di Indul Melawai ya? Iya. Kita lagi karaoke di Indul Melawai terus tiba-tiba kayak, eh apa ya kok tiba-tiba gue kayak, yaudah gue cover deh gitu. Gue pake digerir lagu itu terus kayak kita digerir gitarnya. Bisa di-surfin. Wah ini surf banget nih. Oh iya bener, surf banget. Bisa di-surf. Iya, iya, iya. Langsung aja. Gak lama besoknya kita latihan terus main lagu itu ya. Tetep kayaknya nyambung-nyambung aja. Oke. Terus berarti ke depan kalo abis ini rencana Batchamber mau bikin apa gitu. Gak mungkin bikin lagu bahasa Indonesia karena gue suka banget tuh lagu yang di cover yang salah. Oh iya. Salah ya kalo gak salah? Iya salah kotret. Bagus sih menurut gue. Kalian ada rencana-rencana bikin lagu bahasa Indonesia atau bikin album baru abis ini mau bikin apa nih? Teratas, silahkan. Hah? Arul biasanya yang punya visi. Loh? Karena baru rilis banget jadi belum terlalu kebayang sih. Tapi pingin banget tahun depan rilis sesuatu. Oke. Entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sebenernya kesulitan bahasa Indonesia tuh susah gitu nemu rangkaian yang pas gitu. Lebih, bener gue lebih susah ya makanya gue lebih... Lebih menghargai orang yang bisa nyanyi bikin lagu bahasa Indonesia dan terlihat fine. Paling gak fine gitu, itu lumayan susah sih. Gitu. Kita belum pernah nyoba sih tapi kayaknya susah sih. Oke. Sip, thank you. Udah datang ke Loka Suara dan silahkan main lagu terakhir. Oke. Terima kasih. Terima kasih Lbi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 I know 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 selamat menikmati